Keluarnya kebijakan untuk mengurangi aktivitas maupun kegiatan dengan jumlah masa yang banyak demi pencegahan terhadap penyebaran virus corona berdampak pada stok darah di PMI Padi yang menipis. Ada pun dampak yang timbul ialah semakin berkurangnya kegiatan darah darah yang rutin dilaksanakan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi. Bahkan untuk jadwal darah darah yang sudah terjadwal di tujuh lokasi pun harus terpaksa dibatalkan. Karena sistemnya, persediaan darah itu harus mengalir dan kantung darah tidak bisa disimpan dalam jumlah banyak. Humas PMI Kabupaten Pati Syafa Adi menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan darah darah tidak terhenti di satu hari saja. Bisa hari ini, besok dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena darah ada masa berlakunya. Humas PMI Kabupaten Pati Syafa Adi mengatakan, Untuk persediaan darah di PMI Pati saat ini, Untuk golongan darah A sebanyak 12 kantong, B sebanyak 18 kantong, Golongan darah O sebanyak 15 kantong, Sedangkan AB sebanyak 23 kantong. Dan untuk mengatasi kekurangan persediaan yang sangat fatal, Selama tiga hari ke depan, pihaknya memperlakukan sistem tukar. Sebab persediaan darah yang ada kurang lebih hanya cukup untuk tiga hari. Kesediaan darah yang ada di Kabupaten Pati saat ini hanya tersedia 12 untuk A-nya, B 18, O 15, Sedangkan AB ada 23. Untuk mengatasi kekurangan yang sangat fatal, Di tiga hari ke depan, Kami memperlakukan sistem tukar. Jadi, pasien yang membutuhkan darah, Paling tidak membawa donor untuk menukar darah yang dibutuhkan, Apapun golongannya. Sistem tukar yang dimaksud yaitu masyarakat yang membutuhkan darah, Bisa datang ke PMI dengan membawa pendonor apapun golongan darahnya, Untuk menukar darah yang dibutuhkan. Karena jika di PMI terjadi kekurangan darah yang drastis, Bisa berakibat fatal. Sebagai informasi penting, Bahwa virus corona tidak dapat ditularkan melalui transfusi darah, Sebab orang yang donor memang harus dalam kondisi sehat. Ia pun berharap bahwa kondisi yang saat ini terjadi dapat kembali normal seperti sediakala, Mengingat banyaknya pasien yang membutuhkan darah.